Bulan Suci Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk meningkatkan nilai ibadah dan memperbanyak rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu disampaikan Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat, Bapak Rahmat Ginanjar saat acara buka puasa bersama, di Studio Kabar Banten TV, kota seerang provinsi Banten, pada Senin 1 April 2024. Hadir dalam acara buk bertersebut, Sekretaris Perusahaan Rahmat Jamaluddin, Menir Keuangan Nani Susilawati, Menir Pemasaran Ucumut Mainah, Pemret Kabar Banten Maksuni Hussein, Redaktur Pelaksana Hakiki Yasin, dan seluruh karyawan. Rahmat Ginanjar dalam kesempatan itu mengajak para karyawan untuk senantiasa memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya di bulan Ramadan ini, ungkapan syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa diamalkan setiap hari agar hidup menjadi berkah, karena menurutnya semua tentunya berharap pada momentum bulan puasa ini, syukur atas nikmat yang diberikan akan membawa keberkahan hidup. Rahmat juga berpesan kepada seluruh karyawan agar tetap menjaga produktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, walaupun sedang berpuasa, bukan menjadi alasan kinerja menjadi menurun, tetapi sebaliknya, lebih memotivasi diri agar bisa lebih meningkat, menjadikan setiap pekerjaan bernilai ibadah. Kegiatan bukber tersebut juga berlangsung hangat penuh kekeluargaan dan berbaur satu sama lain. Acara diawali sambutan, dilanjutkan dengan kultum, dan doa bersama. Selain itu, juga dilakukan penyerahan tunjangan hari raya secara simbolis oleh Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat kepada perwakilan karyawan. Terima kasih telah menonton!